Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tentang puasa Markiti, mari kita ikuti Baik, pertama kita akan belajar pengertian puasa Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum Serta hal-hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari Atau sampai datangnya waktu maghrib Syarat wajib puasa Islam, balik, berakal sehat, kuat, atau mampu berpuasa Syarat sah puasa Beragama Islam Sudah balik Suci dari hadas besar Dan Waktu yang diperbolehkan Untuk berpuasa Ada pun rukun puasa Yang pertama adalah niat Kemudian yang kedua adalah meninggalkan Segala sesuatu yang membatalkan puasa Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari Atau sampai datangnya waktu maghrib Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada lubang yang tembus dengan perut Contohnya adalah telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya Yang kedua Makan dan minum dengan sengaja Kalau kita berpuasa Kalau kita makan ataupun minum dengan sengaja Maka puasa kita batal Akan tetapi kalau kita lupa Lupa kalau berpuasa dan kita minum Maka puasa kita tidak batal Kemudian muntah dengan sengaja Yang keempat adalah haid dan juga nifas Yang kelima adalah hilangnya ingatan Sebab gila ataupun mabuk Kemudian yang keenam adalah keluar sperma dengan sengaja Nomor tujuh hubungan suami istri Dan nomor delapan adalah murutan Atau keluar dari agama Islam Kita lanjutkan macam-macam puasa wajib Puasa wajib Yang pertama adalah puasa Ramadan Kemudian puasa yang kedua adalah puasa kafarat Yang ketiga adalah puasa nazar Dan yang keempat adalah puasa khodok Kita lanjutkan macam-macam puasa sunnah Puasa sunnah yang pertama adalah puasa pada hari Senin dan Kamis Yang kedua puasa syawal Atau puasa enam hari di bulan syawal Puasa tanggal sembilan dan sepuluh Muharram Atau puasa Ashura Puasa Arafah Atau puasa pada tanggal sembilan dul hijjah Kemudian puasa Yaumul Bid Atau setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan komaryah Dan yang terakhir adalah puasa rojak Atau puasa di bulan rojak Baik Kita lanjutkan macam-macam puasa makro Ini kurang puasa ya Macam-macam puasa makro Puasa makro Yang pertama adalah puasa sunnahnya Seorang istri Yang tidak mendapatkan izin dari suaminya Nah ini seorang istri Yang berpuasa sunnah Tanpa seizin suaminya Adalah puasanya menjadi makro Dan yang kedua adalah puasa seorang anak Yang belum balik Tanpa seizin orang tua Dan yang ketiga adalah puasa sunnah Seorang tamu Yang tidak mendapatkan izin dari tuan rumah Baik Kita lanjutkan Macam-macam puasa haram Yang pertama adalah Puasa pada hari raya idul fitri Yaitu pada tanggal 1 syawal Kemudian puasa pada hari raya idul adha Pada tanggal 10 dhul hijah Dan puasa pada hari tashrik Tanggal 11, 12, dan 13 dhul hijah Berikutnya adalah hal-hal yang disunnahkan Dalam berpuasa Yang pertama adalah Menyegerakan berbuka Bila waktu sudah tiba Kita disunahkan untuk segera Berbuka puasa Yang berikutnya Berbuka dengan yang manis Berikutnya adalah berdoa ketika berbuka Ini adalah salah ketik Berdoa ketika berdoa Ini seharusnya adalah berdoa ketika berbuka Makan sahur Mengakhirkan makan sahur Dan memperbanyak sedekah Memperbanyak membaca Al-Quran Memperbanyak ibadah sunnah Mengisi kegiatan keilmuan Atau majlis ta'lim Dan mengerjakan sholat malam Sholat tarawih Sholat widir Sholat tahajud Dan lain-lain Kemudian Hal-hal yang menghilangkan Pahala puasa Yang pertama adalah Berkata bohong Ini akan menghilangkan Atau mengurangi Daripada pahala puasa Yang kedua adalah Gibah Atau membicarakan Kejelekan orang lain Kemudian Berbuat maksia Kemudian Hasud Tidak senang melihat orang lain Mendapat nikmat Atau mendapat Kebahagiaan Dan senang melihat orang lain Rugi Atau menderita Ini juga menghilangkan Pahala puasa Dan yang terakhir adalah Namimah Atau suka Mengadu domba Berikutnya adalah Orang yang boleh Tidak melaksanakan puasa Yaitu yang pertama adalah Orang yang sakit Karena Takut semakin parah sakitnya Maka Orang yang sakit tersebut Boleh Tidak berpuasa Dan menggantikan Pada waktu yang lain Di luar bulan Ramadan Kemudian Kemudian Sudah usia lanjut Maka boleh Tidak berpuasa Kemudian Yang ketiga adalah Orang berpergian Atau musyafir Ini juga boleh Tidak berpuasa Dan menggantikan Di luar bulan Ramadan Yang keempat adalah Ibu hamil Atau menyusui Karena takut Ada efek yang negatif Kepada Anaknya Maka Boleh Tidak melaksanakan puasa Kemudian Hikmah Dari berpuasa Adalah Meningkatkan ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Melatih Kejujuran Kesabaran Dan Kedisiplinan Menubuhkan Rasa Kasih sayang Kepada Fakir miskin Melatih Mental Dan jiwa Dalam Menghadapi Cobaan Kemudian Menjaga Kesehatan Terima kasih Semoga Bermanfaat Syukran Ketir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh